Ketua Komisi 9 Dede Yusuf meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan peredaman kepanikan masyarakat akan peredaran vaksin palsu, salah satunya dengan membentuk pusat pengaduan atau krisis center. Ditemui usaha diskusi, Ketua Komisi 9 Dede Yusuf mengatakan akan mencari akar masalah dari peredaran vaksin palsu ini sehingga jelas permasalahannya. Selain itu, Dede Yusuf juga merekomendasikan Bepom untuk lebih berperan aktif dalam memantau peredaran vaksin palsu yang dikhawatirkan penyebarannya sudah sampai ke seluruh Indonesia. Menurut Dede, Bepom satu-satunya lembaga yang ditugaskan untuk melakukan fungsi pengawasan. Namun Bepom tidak memiliki kewenangan karena tidak punya payung hukum. Industri obat mungkin bisa saja main mata misalnya ya, lalu kemudian bebasnya mendapatkan produk-produk di tempat-tempat tertentu. Lalu kemudian bisa saja kita lihat akar masalahnya adalah kurangnya sosialisasi informasi seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber. Nah ini semua akan kita cari. Yang kedua, tentunya bolong-bolong peraturannya di mana yang menyebabkan akhirnya oknum-oknum ini bisa bermain. Peraturan itu harus kita perbaiki. Yang ketiga, tentu kita akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Apabila yang bertanggung jawab adalah pejabat, maka pejabat itu harus melakukan apa. Apabila yang bertanggung jawab itu adalah profesi, profesi harus melakukan apa. Dede Yusuf juga mengusulkan krisis senter perlu diadakan karena penyebaran vaksin palsu adalah masalah serius yang tidak bisa dianggap enteng. Dengan berdirinya krisis senter atau pusat pengaduan ini diharapkan pemerintah dapat bertindak cepat menangani kasus penyebaran virus yang merasakan masyarakat. Kita mengusulkan bahwa krisis senter perlu diadakan. Krisis senter itu artinya negara melihat ini juga sebagai suatu krisis, kondisi kejadian luar biasa yang tidak bisa dianggap enteng. Sehingga harus ada posko-posko, yang mana posko-posko ini adalah tempat publik bisa mengadu, publik bisa melaporkan kejadian. Kan itu bisa saja di tempat lain terjadi tetapi tidak terperiksa. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.